Shalom, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Berjumpa kembali dengan saya di channel ini Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini Dengan cara subscribe, memberikan like sehingga video di channel ini Terus direkomendasikan oleh Youtube Untuk menjangkau banyak orang Dan teman-teman boleh memberikan komentar Tentu teman-teman saya minta untuk terus mendukung saya Dengan cara men-share video Dari channel ini di berbagai media teman-teman Tuhan memberkati kita, terima kasih Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Memberi hak pertanggung jawaban Merupakan perintah Tuhan untuk kita Pertanggung jawaban Kepada orang-orang yang mungkin bertanya Bertanya juga Dan juga mengkritik dan menyalahpahami Dengan tafsiran-tafsiran mereka Tentang Alkitab dan kekristianan Nah, kali ini teman-teman ada seorang ahli Katanya ahli Quran dan hadis Yang berani tampil untuk menghadapi Sovyatul, teman-teman kenapa? Karena Sovyatul selama ini banyak menghadapi Dan membongkar habis Tentang Quran dan juga Hadis-hadis yang dipegang Oleh umat muslim Nah, ahli sejarah ini Tampil Lalu dia berkata bahwa Firman Tuhan itu Disebut Firman Ketika menyebut bahwa Allah itu Esa Dan dia mempertahankan argumentasinya Berdasarkan ayat surat Al-Ikhlas Lalu Sovyatul memberi Pertanggungan jawab Atau bantahan Dalil-dalil yang begitu hebat Untuk membuktikan Mana yang dianggap Mana yang sah Disebut Firman Tuhan Dan dibongkar semua Siapa-siapa saja Yang menulis Quran Atau mencatat Quran itu sendiri Nah Jangan lewatkan Ini penting supaya Kita semua Sama-sama belajar Dan umat muslim juga Sama mengenal Apa yang ia percaya Melalui diskusi ini Ini deh teman-teman Oke saya kasih kamu Waktu tiga menit Untuk menciptakan Apa bikinnya Quran Firman Allah Saya akan share screen dulu Oke silahkan Bu Ya kita pakai data ya Datanya mungkin Masih ada dalam Berapa berasa Inggris Nanti saya bacakan aja Saya translate Tapi it's oke lah Saya hanya punya waktu Tidak sampai dua jam Kita lihat Kamu udah siap Pandi Saya kasih waktu kamu tiga menit Iya ya siap-siap Oke silahkan mulai Dari sekarang Ayo waktunya udah jalan Iya Jadi gini Bukti bahwa Sesuatu itu adalah firman Tuhan Wajib disini kita untuk mengkajinya Makanya diskusi ini diadakan Nah Pertama saya ingin menyapa Kepada teman-teman semua Teman-teman Kristen disini Selamat siang semua Dalam diskusi kita ini Kita ingin membuktikan bahwa Kitab mana yang benar Apakah Al-Quran itu Dongeng Atau Alkitab itu yang dongeng Kan gitu Nah Dalam hal ini Kita ingin Tahu Kita ingin tahu Dengan cara apa Yaitu kita harus mengkajinya Nah Dengan cara apa kita mengkajinya Kita ingin tahu Tersediat Berdasarkan ayat-ayatnya Apa yang tertuang Tertulis Dan tersirat Dalam Satu Alkitab itu tersebut Nah Sekarang Dalam kita Untuk mengkaji Salah satu bukti Bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah Itu terletak dimana Salah satu bukti Itu terletak di Salah satu ayat yang ada di Surat di Al-Quran yang bernama Al-Iqlas Yaitu apa Kulhawla'u Ahad Katakanlah Muhammad Yaitu Allah Maha Esa Nah Disini Allah menyampaikan firmannya Melalui mereka Jibril Kepada Nabi Muhammad Itu yang dimintakan Dikatakan Kepada seluruh manusia Katakanlah Bahwa Tuhan itu adalah Maha Esa Itu satu bukti Salah satu bukti Bahwa Al-Quran itu adalah firman Tuhan Nah Sekarang Gimana kita untuk mencari di Kitab lain Bahwa kitab lain itu benarkah Firman Tuhan Nah silahkan Kalau ada di perjanjian baru Bahwa Katakanlah Bahwa kitab ini adalah firman Tuhan Silahkan Itu aja dulu Sementara Jadi bukti hak Kirman Tuhan Tuhan adalah surat Al-Iqlas Ayat 1 Boleh Terima kasih lagi Pernyataan kamu Silahkan Gimana Dijawab dulu Fandi Bentar ya Aku akan Buka data dulu ya Jadi dia menjawab Bukti surat Surat Bukti Kur'an firman Tuhan itu Al-Iqlas Set 1 Tidak 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 Saya buka data dulu ya Jadi Fandi Mau buktikan Bahwa kitabnya Adalah firman Allah Dengan dibukakan Ayat Al-Iqlas Kita lihat Data Al-Iqlas Bukan 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 Itu ya Mas Saya Saya Mesti Cari Cari Datanya dulu Supaya Jadi Saya Untuk Menyabarkan Konten Saya Membuat Siap-siap Dimualafkan Begitu Konten saya Biar banyak yang nonton Biar judulnya Seperti itu Tidak Apa-apa ya Teman-teman Tidak 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 Jadi bukti Yahudi Yahudi dan kristen Yahudi dan kristen Sudah berabad-abad Sebelumnya Menyatakan Allah itu Esa Betul Tidak Teman-teman Dan saya bisa Tunjukkan Sama kamu Banyak sekali Ayat-ayat Di dalam Alkitab Allah itu Esa Keberapaan Jumlah Keberapaan jumlah Allah itu It's not The issue Orang kristen Dan yahudi Itu tahu Allah cuma Satu Allah ada Berapa? Cuman Satu Allah yang Sejati Itu Kuno Kekristenan Bukan Bicara Allah ada Berapa Sebab Akar Kekristenan Itu Agama Yahudi Kristen Itu adalah Sekte Daripada Agama Yahudi Yang Namanya Sekte Jalan Lurus Kekristenan Tidak Berangkat Dari Agama Pagan Quraysh Yang Menyatakan Ada Banyak Allah Atau Politeisme Sehingga Harus Menegaskan Bahwa Allah Itu Cuman Satu Kristen Bicara Allah Ada Berapa Kekristenan Itu Bicara Allah Itu Bagaimana Dia Menyatakan Dirinya Ketika Sang Firman Itu Nusul Kedalam Dunia Saya Kasih Kamu Satu Bukti Yang Cukup Singkat Mengenai Surat Al-Ikhlas Anda Tahu Ini Apa Ini Anda Bisa Download Lewat Internet Ini Adalah Kumpulan Puisi Namanya Puisi Dari Umayyah Bin Abis Sal Yang Sudah Diterjemahkan Ini Terjemahnya Bahasa Inggris Oleh Power Ini Aslinya Berbahasa Arab Siapa Umayyah Bin Abis Sal Umayyah Bin Abis Sal Adalah Orang Yang Puisinya Paling Banyak Diambil Muhammad Masuk Di Dalam Quran Anda Bisa Download Anda Bisa Beli Ini Bukunya Umayyah Bin Abis Sal Judulnya Diwan Umayyah Bin Abis Sal Atau Kumpulan Puisi Umayyah Bin Abis Sal Anda Bisa Lihat screen Saya Teman -teman Bisa Lihat Halo Kelihatan Tidak Tadi Share screen Saya Tidak Gimana Kelihatan Tidak Share screen Saya Coba Jelas Jelas Coba Anda Beli Buku Tadi Anda Bisa Beli Buku Online Kalau Enggak Ada Download Online Ada Dalam Bahasa Arab Ada Dalam Bahasa Inggris Salah Satu Puisi Dari Umayyah Bin Abis Sal Yang Masuk Menjadi Ayat Di Dalam Quran Adalah Surat Al-Ikhlas Anda Buka Halamat 43 Diwan Umayyah Bin Abis Sal Seorang Penyair Pra-Islam Dia Mengatakan Begini Mahasuci Tuhanku Pencipta Cahaya Dia Tidak Dilahirkan Tidak Juga Dilahirkan Mahasuci Dia Dari Setiap Kebatilan Dan Kebatilan Dan Untuk Bapak Arshi Bagaimana Dia Bisa Dilahirkan Dia Adalah Samad Yang Hidup Yang Tidak Memiliki Tangan Dalam Penciptaan Yang Dapat Dibandingkan Dengannya Kira-kira Begitu Terjemahannya Bahasa Arab Saya Akan Kasih Kalau Anda Bisa Puisi Dari Umaya Bin Abish Sal Yang Sama Dengan Surat Al-Ikhlas Yang Masuk Menjadi Ayat Di Dalam Quran Saya Bisa Tunjukkan Ada Sekitar Hampir 14 Puisi Dari Umaya Bin Abish Sal Salah Satunya Surat Al-Ikhlas Di Halaman 43 Ditulis Maha Suci Tuhanku Pencipta Cahaya Dia Tidak Dilahirkan Tidak Juga Dilahirkan Maha Suci Dia Dan Setiap Kebatilan Dan Keburukan Harusnya Mungkin Atau Apa Karena Bahasa Arab Ada Disini Dan Untuk Bapak Arshi Bagaimana Dia Bisa Dilahirkan Dia Adalah Samad Yang Hidup Dia Tidak Memiliki Tangan Dalam Penciptaan Yang Dapat Dibandingkan Dengannya Kita Lihat Kita Lihat Kita Bandingkan Dengan Surat Al-Ikhlas Kulhu Allahu Ahad Allahu Samad Dari Mana Asal kata Samad Samad Itu Artinya Padat Atau Solid Artinya Tidak Berongga Jadi Karena Pada Waktu Itu Ada Orang Islam Bertanya Kamu Memanggil Kita Kepada Allah Kamu Tunjukkan Seperti Apa Allah Itu Apakah Dia Hidup Apakah Dia Berongga Apakah Dia Seperti Batu Atau Bagaimana Kemudian Muhammad Menjawab Tidak Dia Tidak Berongga Dia Padat Samad Katanya Kemudian Lam Ini Ini Yang Masuk Menjadi Surat Al-Ikhlas No Pertanyaan Saya Adalah Kalau Kita Katanya Let's Start again Kita Reset Orang Kesen Ditanya Bisa Lihat Share screen Saya Teman Teman Bisa Bu Kalau Orang Kesen Ditanya Apa Buktinya Alkitab Firman Tuhan Anda Harus Bisa Jawab Tegas Bukti Alkitab Firman Tuhan Adalah Nubuatan Yang Digenapi Atau Fulfilled Prophecies Jadi Ada Banyak Buku Teman Teman Yang Membedakan Alkitab Sama Bukunya Da Vinci Code Sama Bukunya Proto Evangelium Bukunya Palsu Termasuk Quran Adalah Alkitab Itu Mengandung Prophecies Atau Nubuatan Ada 8.362 Nubuatan Di dalam Alkitab Perjanjian Lama Kita 350 Nubuatannya Mengenai Kedatangan Mesias Yang pertama Bagaimana Dia lahir Bagaimana Dia hidup Bagaimana Dia mati Caranya Dia mati Dan pada Hari ketiga Dia harus Bangkit Dimana Dia lahir Bagaimana Caranya Dia hidup Dan Dia harus Datang Lagi Yang kedua Sebagai Raja Itu Semua Ada Total 350 Nubuatan Yang Dikenapi Dalam Satu Pribadi Yaitu Yesus Kristus Jadi Bukti Alkitab Firman Tuhan Kalau Ditanya Adalah Nubuatan Yang Dikenapi Kenapa Nubuatan Yesaya 46 Ayat 9 10 Tuhan Mengatakan Begini Aku Tuhan Tidak ada Yang lain Seperti Aku I Diklare The end From The Beginning Saya Sudah Ngomong Duluan Sebelum Hal Itu Terjadi Supaya Ketika Hal Itu Terjadi Kata Tuhan Kamu Tahu Bahwa Bukan Allah Asing Yang Mengabarkannya Kepadamu Melainkan Aku Sendiri Telah Mengatakannya Jadi 8362 Nubuatan Di Dalam Alkitab Kita Dikenapi Secara Detail Itu Bedanya Kalau Seorang Nabi Mengatakan Dia Adalah Mendapat Wahyu Dari Tuhan Dia Harus Mendapatkan Namanya Nubuatan Saya Heran Muhammad Disebut Nabi Tapi Tidak Pernah Bernubuat Dan Saya Heran Ketika Saya Meneliti Quran Ada Berapa Nubuatan Di Dalam Quran 0 Alias Zero Suatu Kitab Yang Tidak Mengandung Nubuatan Dukanlah Firman Tuhan Melainkan Cerita Dongeng Itulah Yang Membedakan Kitab Kita Dari Kitab Kitab Agama Lainnya Jadi Kalau Ditanya Apakah Kitab Agama Lainnya Mengandung Kebaikan Ya Saya Lihat Kitab Agama Lainnya Enggak Pernah Mengatakan Penggalah Kepala Kafir Dimanapun Kamu Menjumpainya Mengandung Kebaikan Mengandung Nulas Asih Tapi Satu Yang membuat Titnya Tidak Menjadi Kitab Dari Tuhan Tidak Punya Nubuatan Yang Digenapi Nah Inilah Buktinya Alkitab Firman Tuhan Yang Kedua Ada Saksi Saksi Mata Yang Yang ketiga Tidak Boleh Bertentangan Dengan Sejarah Quran Saya Jelaskan Sama Anda Selain Tidak Kronologis Campur Campur Acak Acakan Cerita Yang Tersebar Dimana Mana Dan Tidak Sesuai Dengan Sejarah Yang Keempat Tidak Ada Bukti Arkeologi Jadi Ada Empat Hal Yang Membuat Alkitab Menjadi Firman Tuhan Ya Ingat Itu Adalah Empat Kriteria Bagaimana Suatu Kitab Itu Dibedakan Dari Kisah Novel Fiksi Dengan Firman Tuhan Oke Pertanyaan Saya yang kedua Silahkan Bu Saya Bertanya Fandi Punya Waktu Tiga Menit Untuk Menjawab Siapa Yang Menyusun Quran Sehingga Ceritanya Acak Acakan Ayat Di atas Dengan Ayat Yang Di bawahnya Tidak Ada Hubungan Cerita Para Nabi Tersebar Di berbagai Surah Siapa Yang Menyusun Surahmu Saya share Screen Waktunya Tiga Menit Fandi Silahkan Jawab Waktunya Tiga Menit Sudah Siap Pak Fandi Pak Fandi Pak Pak Fandi Pak Fandi Halo Iya Pertanyaan Pertanyaan Saya Pak Siapa Yang Menyusun Quran Bapak Sehingga Ceritanya Acak Acakan Tidak Sambung Menyambung Ayat Sebelum Dan Sesudahnya Tidak Ada Hubungan Oke Jadi 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 Gini Jadi Saya ingin Meng-conter Apa Pernyataan Ibu Sufiatul Tadi Ibu Sufiatul Tadi PD-PD-nya Membawa Yaitu Puisi Seseorang Kan Gitu Kita Lagi Bicara Alkitab Tidak Ada Al-Quran Itu Diambil Dari Sesuatu Puisi Siapapun Karena Kenapa Al-Quran Itu Ada Di Saat Nabi Muhammad Masih Hidup Ingat Baik-baik Al-Quran Ada Di Saat Nabi Muhammad Masih Hidup Nah Al-Quran Ini Ibu Sufiatul Tanyakan Siapa Yang Menyusun Al-Quran Itu Yang Menyusun Itu Adalah Nabi Muhammad Yang Memintanya Ini Ditaruh Di Sini Kepada Saib Dan Kawan-kawan Abu Bakar Pada Masa Itu Hingga Di Jaman Usman Itu Dibukukan Di Saat Nabi Muhammad Wafat Nah Al-Quran Ini Adanya Pada Masa Itu Pada Masa Nabi Muhammad Bukan Hanya Dituliskan Bu Karena Budaya Dalam Arab Dalam Tanah Arab Pada Masa Itu Adalah Menghapal Orang Yang Menghapal Pada Masa Itu Karena Itu adalah Budaya Dalam Negara Itu Pada Masa Itu Nah Bila Orang Yang Menulis Ini Itu Dianggap Orang Yang Standar Lemah Yang Akiu Lemah Jadi Budaya Pada Masa Itu Adalah Menghapal Lalu Akuan Ini Dibukukan Pada Bahkan Pada Masa Ini Masih Banyak Para Penghapal Al-Quran Pada Masa Ini Jadi Gitu Nah Jadi Kalau Kita Mau Cari Pertendangan Al-Quran Ya Pasti Tidak Karena Kenapa Al-Quran Ini Dijaga Oleh Allah Dengan Cara Apa Yaitu Dengan Hapalan Hapalan Dan Tulisan Nah Jika Ibu Tadi Mengkompresikan Pusyik Orang Dengan Al-Ikhlas Surat Al-Ikhlas Itu Salah Besar Bu Karena Kenapa Al-Quran Ini Ada Pada Jaman Nabi Muhammad Bahkan Nabi Muhammad Mengetahui Al-Quran Itu Tidak Seperti Kitab Ibu Yang Tidak Diketahui Oleh Yesus Itu Harus Ingat Nah Sekarang Kita Lari Ke Kitab Ibu Ibu Katakan Bukti Al-Kitab Itu Adalah Firman Tuhan Pertanyaan Saya Sederhana Jadi Pertanyaan Ibu Saya Sudah Jawab Ya Al-Quran Itu Yang Menyusun Itu Baginda Berarti Disusun Oleh Manusia Nanti Itu Akan Disusun Oleh Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Wassalam Oke Berarti Buku Karangan Muhammad Ini Waktu Saya Ini Waktu Saya Nah Jadi Al-Quran Itu Disusun Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Wassalam Dan Itu Dibukukan Ingat Dibukukan Itu Sudah Ditulis Pada Masa Nabi Muhammad Sudah Ditulis Tapi Dibukukan Secara Secara Berurutan Maksudnya Secara Lengkap Pada jaman Usman bin Afan Nah Sekarang Saya pengen Tahu Kalau Memang Alkitab Gospel Sorry Bukan Alkitab Tapi Gospel Karena Itu Sejatinya Namanya Gospel Kalau Benar Gospel Itu Adalah Firman Tuhan Ibu Tunjukkan Apakah Dengar Dulu Apakah Yohanes 1 Jangan Diam Dulu Ini Waktu Saya Apakah Gospel Yohanes 1 1 1 Dengar Bapak Pahandi Pahandi Waktumu Udah habis 2 menit Berlalu Udah Tadi Ibu Tadi Cuman Tadi Kan Mungkin Ibu Sofi Potong Berapa Detik Oke Ibu Sofi Udah Kasih Kesempatan Bahkan Udah 2 Menit Ibu Sofi Kasih Mungkin Ibu Sofi Mau Menjawab Dulu Pertanyaan Bapak Tadi Gitu Maksud Aku Saya Belum bertanya Ya silahkan Tanya Makanya Jangan Mute Mute Masa Ini Diskusi Hak Bicara Ada Susah Kalian Ini Gimana Kalian Nah Jadi Gini Saya Ingin Tanya Apakah Yohanes 1 Sampai Seterusnya Itu adalah Firman Tuhan Atau Firman Hantu Serta Luka 1 Ayat 1 Dan Seterusnya Itu Firman Tuhan Atau Firman Hantu Silahkan Saya jawab dulu mengenai puisi Umayyah bin Abish Sal Teman-teman harus tahu ya kita sudah bikin videonya ada sekitar 14 puisi Umayyah bin Abish Sal Yang masuk menjadi ayat di dalam Quran Saya tunjukkan hadis dulu Bahwa Nabi Muhammad itu suka sekali dengan puisi Umayyah bin Abish Sal Muhammad menyuruh Kalau ada bagian-bagian dari puisi yang hilang Isi Sorry bagian-bagian dari Quran yang hilang Isilah dengan puisi Kita lihat dulu bukti-buktinya ya Karena itu Quran itu isinya puisi ya teman-teman ya Demi buah tin, buah zaitun, demi kuda yang berlari terengak-engak Itu semua belakangnya sama tuh kalau Anda lihat Surat Anas misalnya belakangnya sama Bentar ya saya akan tunjukkan ini hadis-hadis sudah Oke saya tunjukkan sesuatu sama Anda Oke Anda bisa lihat ini Share screen saya teman-teman Siapa itu Umayyah bin Abish Sal Umayyah bin Abish Sal itu tadinya mau masuk menjadi Islam Dan dia itu suka sekali mengarang puisi Puisinya ratusan Ya jadi zaman pra-Islam itu mereka memang suka sekali membuat puisi Tetapi karena saudaranya sendiri itu dibunuh oleh Muhammad Sehingga dia tidak jadi masuk Islam Nah sekarang kita lihat ini adalah Sahih Muslim 4185 Kitab Syair kita lihat Apa pentingnya puisi Umayyah ini Kenapa surat Al-Ikhlas itu bisa masuk menjadi salah satu puisi di dalam Quran Makanya belakangnya sama tuh kalau Anda lihat Had-had-had-had-had gitu ya Allahu'ahad bla 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 Itu puisi pantun teman-teman Bentuknya pantun ya Itu bukan cara Tuhan bicara Di dalam Alkitab Tuhan tidak bicara dalam bentuk puisi atau syair Dikatakan di sini Telah menceritakan kepada kami Amru An-Nakid Dan Ibnu Abu Umar Keduanya dari Ibnu Uyainah Ibnu Abu Umar berkata Telah menceritakan kepada kami Sufyan Dari Ibrahim bin Maisarroh Dan dari Amru bin Asyid Syarid Dari bapaknya dia berkata Pada suatu hari aku dibonceng oleh Rasulullah salallahu alaihi wasalam Lalu beliau bertanya kepadaku Apakah kamu hafal syairnya Umayyah bin Abishal Aku menjawab ya Kata beliau Lantunkanlah untukku Lalu aku melantunkannya satu bait syair Kemudian beliau berkata Tambah lagi Kemudian aku lantunkan lagi Namun beliau berkata Tambah lagi Hingga aku melantunkannya Sebanyak seratus bait Dan telah menceritakannya Kepadaku Suwair bin Harp Dan Ahmad bin Abdas Dan seluruhnya dari Ibnu Uyainah Dari Ibrahim bin Maisarroh Dari Amru bin Syarid Atau Ya'akub bin Ashim bin Assyarid Dia berkata Ini yang menceritakan syairnya ini Sepupunya Umayyah bin Abishal Ya Dia berkata Pada suatu hari Rasulullah salallahu alaihi wasalam Lalu dia menyebutkan hadits yang serupa Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya Telah mengabarkan kepada kami Al-Mutamir bin Sulaiman Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya Dan telah menceritakan kepada aku Jadi ini soe ya Jalur periwayatnya banyak Dari Suhair bin Harp Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi Keduanya dari Abdullah bin Abdurrahman Ataifi Dari Amru bin Assyarid Dari bapaknya Dia berkata Rasulullah salallahu alaihi wasalam Memintaku untuk Menyenandungkan syair Serupa dengan hadits Ibrahim bin Maisara Namun ada tambahan Hampir saja dia masuk Islam Jadi Umayyah bin Abishal Itu monoteis Dia menyembah satu Tuhan Ya Jadi dia itu bukan orang pagan Dia tidak menyembah Berhala-berhala kurais Pada waktu itu Dia itu menyembah hanya Satu Tuhan yang sama Makanya puisinya termasuk Puisi surat al-ikhlas Itu masuk menjadi ayat Di dalam Quran Ya Dan dikatakan Sungguh hampir saja Dia masuk Islam Karena syairnya Nah kalau anda lihat Ibn Katir Sebentar saya kasih anda Data ya Bahwa puisi-puisi Umayyah bin Abishal Itu begitu disukai oleh Muhammad Sehingga dikatakan Puisi-puisinya ini Sebentar Aku harus buka Ibn Kasir nih Ya Ibn Kasir Menyatakan Puisi-puisinya itu Adalah Senada Dengan nafas-nafas Monoteisme Yang dibawa oleh Muhammad Ya Nah ini Sorry 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 Aku share screen ya Kelihatan Share screen ya Teman-teman Kelihatan Ini adalah Tafsir Ibn Kasir Dikatakan begini Dan Syubah berkata Atas otoritas Yara bin Atad Atas otoritas Nafi bin Ashim Atas otoritas Abdullah bin Amir Radialahu Anhu Katanya Ya Diriwayatkan Dari tanpa jalan Dan syahih baginya Seolah-olah Dia hanya ingin Agar Umayyah bin Abishal Serupa dengannya Nanti coba Aku terjemahkan Lebih bagus lagi ya Karena ini dari Arab ya Dari Arab Jadi aku agak kesulitan Menerjemahkan Dalam bahasa Indonesia yang tepat Karena dia telah Dihubungi oleh Banyak ilmu pengetahuan Jadi Umayyah bin Abishal Ini belajar Kitab-kitab Yahudi dan Kristen Teman-teman Sehingga dia itu Menganut paham monoteisme Dia meninggal 7 tahun Sebelum Muhammad mati Ya Jadi dia itu Paham sekali Kitab-kitabnya Agama Yahudi dan Kristen Ya Dia mengambil manfaat Dan ilmu Daripadanya Dari pada zaman Rasulullah Ya Dan tanda-tanda Dan musjidatnya Mereka muncul Kepada semua orang Yang memilikinya Dengan wawasan Jadi wawasannya Sangat luas ya Dan Umayyah bin Abishal Ini sebenarnya Ingin Mendukung Muhammad Ingin masuk Islam Pada waktu itu Tapi karena keluarganya itu Dibunuh oleh Muhammad Dia tidak jadi ikut Islam Dan Muhammad itu Memuji-muji syair Daripada Umayyah bin Abishal Yang ratusan tadi Dan ada banyak Saya kasih Anda Ya banyak Ada 14 Kurang lebih 14 Yang masuk Menjadi ayat Di dalam Quran Kerana Islam Karena puisinya Jadi ada beberapa orang Yang puisinya itu Muhammad sangat Kagumi Salah satunya adalah Umayyah bin Abishal Ya Jadi puisi Muhammad mengatakan Puisi-puisi Daripada Umayyah bin Abishal Ini berotoritas ilahi Mempunyai wahyu ilahi Ya Kedua Muhammad itu suka sekali Mendengarkan puisi Umayyah bin Abishal Dan memasukkannya Dalam Quran Ya Tadi yang saya bacakan Selain di sahih Bukari dan sahih muslim Ya Dia mengatakan ini Apakah kamu memiliki Puisi Umayyah bin Abishal Saya bilang iya Maka saya nyanyikan Untuknya satu syair Dan dia berkata Hei hei Sampai saya menyanyikan Untuknya dalam seratus syair Dan dia berkata Dia akan pindah agama Jadi dia berpikir Umayyah bin Abishal Ini akan masuk Islam Ini ada di dalam Al-Sharid bin Suhaid Al-Takafi Oleh Al-Albani Sumbernya syair Al-Adab Ya Halaman 613 Ini syair Tahrid ya Dimasukkan di dalam Sahih muslim 2255 Dan sahih Al-Bukari Ya Di dalam Al-Adab Al-Mufrat 799 Ya dan ini Ada banyak lagi Cuma ini Apa Ya ini salah satunya Tadi ya Halaman 43 Ini persis Dengan surat Al-Ikhlas Karena tadi dia menyebutkan Bukti Quran adalah Surat Al-Ikhlas Ya Mengapa Al-Ikhlas Karena Islam itu berangkat Dari politisme Pagan Quraish Yang menyembah Bahkan Dewa Tetapi apakah Muhammad Benar-benar meninggalkan Politeisme Pagan Quraish Tidak Dia mengabsorb ritual-ritual Pagan termasuk Keabah Ya Karena pada waktu itu Orang-orang Pagan Quraish Berkata begini Kalau kamu menghormati Dewa-dewa kami Ya Dan menghormati tempat suci kami Mungkin kami bisa bergabung Denganmu Jadi Muhammad Merubah kiblatnya Dari Yerusalem Dia ubah Ubah kiblatnya Itu yang kita bahas kemarin Dengan Brother Ahmed Kita tunjukkan juga Bukti-buktinya Dari kitab-kitab mereka Anda lihat video kami Kemarin ya Dengan Brother Ahmed Dia mengubah Kiblatnya dari Yerusalem Dia mengubah Mengubahnya ke Kaabah Untuk menyenangkan Hati Pagan Quraish Dan mengambil ritual mereka Bahkan dia Memuji dewa-dewa mereka Alat Al-Usa Dan manat Yang di dalam Quran Surah An-Najam Ayat 20 Yang sekarang ini Dihapus Termasuk yang namanya Ayat-ayat Yang diwahyukan oleh Satan Jadi selama 8 tahun Selama 8 tahun Muhammad Melafalkan Surah An-Najam Ayat 20 Kemudian setelah Dia pindah Dia mengatakan Oh itu salah ayat Dia memuji-muji Yang namanya Degaranik Alat Al-Usa Wamanat Ayat ini dihapus Dari Quran yang ada sekarang Itu sisipan Antara Surah An-Najam Ayat 19 Sampai 20 Saya bisa tunjukkan Anda bukti-buktinya Dari kitab-kitab Islam Oke sekarang saya jawab Apakah Alkitab Yang nulis Tuhan atau hantu Alkitab Yang nulis Bukan Tuhan Dan bukan hantu Alkitab itu adalah Tulisan kesaksian Para rasul Dan para nabi Tentang Sang firman hidup Jadi Alkitab Konsep Itu Tidak pernah Namanya Orang Kristen Percaya Ada firman Diturunkan Jadi kitab Orang Kristen Tidak pernah Percaya Ada yang namanya Kitab Injil Matius Didiktikan oleh Jibril Didiktikan kepada Rasul Matius Tidak ada itu Orang Kristen Tidak percaya Namanya Kitab Gedebuk Yang turun Dari langit Apa yang orang Kristen Percaya Orang Kristen Percaya firman Itu telah Nusul Menjadi manusia Dan semua Nubuatan Saya mengatakan 350 nubuatan Yang ada di dalam Perjanjian lama tadi Digenapi dalam diri Satu orang YP Yesus Makanya Kalau Anda lihat Perjanjian baru Selalu mengutip Alkitab Perjanjian lama Demikian ada tertulis Nubuatan Nabi Yesaya Bahwa dia akan lahir dari Anak darah atau perawan Demikianlah Digenapi nubuatan Nabi siapa Dia akan dipanggil Immanuel Tuhan beserta kita Kenapa Semuanya merujuk kepada Perjanjian lama Nubuatan yang digenapi Jadi Yesus itu menggunakan Tapi lebih dari 350 Nubuatan Jadi Alkitab itu yang menulis Tuhan dan bukan Tuhan dan bukan hantu Alkitab itu yang menulis Manusia Dan namanya disitu Injil menurut Rasul Matius Injil menurut Rasul Markus Injil menurut Rasul Lukas Injil menurut Rasul Yohanes Kenapa? Karena Alkitab itu Adalah kesaksian Kumpulan tulisan Kesaksian Para Nabi Di dalam perjanjian lama Dan kumpulan tulisan Kesaksian Para Rasul Di dalam perjanjian baru Dengan Yesus Kristus Sebagai batu Penjurunya Efesus 2 Ayat 19-20 Itulah Alkitab kita Oke teman-teman Yang dikasih oleh Tuhan Kita sudah menyimak Diskusi Yang singkat ini Tentu juga Memberikan pelajaran Penting bagi kita Apa respon Teman-teman Mengenai Dan apa Yang teman-teman Dapatkan Setelah mendengarkan Diskusi ini Ayo tulis di kolom komentar Sebagai wujud Respon teman-teman Bahwa Anda Mendapatkan sesuatu Terima kasih Saudara-saudara Yang dikasih oleh Tuhan Ada beberapa hal Yang penting Untuk kita garis bawahi Sebelum kita Lebih jauh Untuk berdiskusi Pertama Dua agama ini Berbeda Jadi Nabinya Berbeda juga Kisah-kisahnya Juga agak berbeda Walaupun ada sedikit Persamaannya Tapi berbedanya Sangat banyak Tetapi Berbeda itu Bukan berarti kita Saling Tidak Peduli Ya Tapi harus selalu Menghargai orang lain Nah yang kedua Untuk menentukan Sesuatu itu Firman Tuhan Benar atau tidak Bukan seperti Cara Islam Memahami Quran Jadi Kalau Muslim Pengen Mengklaim Firman Tuhan Seperti mereka Memahami Quran Dan cara-cara Turunnya Atau Cara-cara Penyusunannya Maka Hal itu juga Tidak persis Sama Seperti apa Yang terjadi Di dalam Alkitab Al-Quran Menurut Menurut Beberapa orang Itu turun Dari langit Ya Nah Dan menurut Mereka itu Terjaga Walaupun Kalau kita Misalnya Cross-check Maka Maka akan Ada Bukti-bukti Bahwa Ada Berbeda Dan juga Revisi Kita Tidak Bisa Juga Mengklaim Bahwa Terjemahan Terjemahan Quran Itu Satu Di seluruh Dunia Bahasa Arabnya Satu Tapi Terjemahan Yang Berbeda-beda Juga Ada Dan Itu Sudah Bisa Anda Lihat Di Youtube Dan Itu Sudah Banyak Beredar Nah Tapi Kalau Alkitab Itu Tetap Komplit Satu Dalam Bahasa Ibrani Dan Yunani Dan Manuskripnya Banyak Dan Itu Sudah Tersusun Dengan Rapi Jadi Itu Bentuk Tulisan-tulisan Oleh Hamba-hamba Tuhan Anak-anak Para Nabi Yang Dahulu Dipanggil Tuhan Lalu Mereka Menuliskan Dalam Bentuk Lembaran-lembaran Lalu Disusun Nah Zaman Pengkanonan Kanon itu Berarti Menjadikan Standar Ukuran Yang Tidak Bisa Diganggu Oleh Orang Lain Lalu Itulah Yang Kita Lihat Sekarang Alkitab Perjanjian Laman Perjanjian Baru Dan Isinya Dengan Kitab-kitab Terdahulu Misalnya Yahudi Itu Sama Jadi Tidak Ada Perbedaan Hal Ini Membuktikan Bahwa Al-Quran Firman Allah Dan Firman Tuhan Dalam Al-Kitab Itu Juga Berbeda Penulisannya Berbeda Caranya Turunnya Al-Kitab Itu Berdasarkan Sejarah Tetapi Al-Quran Jawab Sendiri Tapi Menurut Kalafullo Bahwa Al-Quran Itu Bertentangan Atau Tidak Sesuai Dengan Sejarah Itu Menurut Kalafullo Ada Bukunya Sama Saya Nah Teman-teman Yang dikasih Oleh Tuhan Ini Menjadi Pelajaran Bagi Kita Nah Untuk Menentukan Apakah Ini Firman Tuhan Atau Tidak Itu Bukan Berdasarkan Klaim Atau Karena Satu Ayat Tidak Tetapi Apakah Ini Firman Tuhan Itu Harus Melewati Ragam-ragam Koreksi Juga Maka Ketika Dikoreksi Ketika Dikroscek Apakah Dia Tetap Berdiri Atau Tidak Nah Misalnya Seperti Alkitab Dari Abad Ke abad Itu Sudah Banyak Yang Ingin Mencoba Menghancurkan Keotentikannya Tetapi Namanya Firman Tuhan Tetap Terjaga Tidak Pernah Dirubah Terjemahannya Banyak Ya Terjemahannya Banyak Ada Bahasa Batak Bahasa Bahasa Nias Bahasa Indonesia Bahasa Jawa Bahasa Inggris Dan Segala Macam Itu Banyak Dan Kalau Kita Memelihat Itu Tetap Satu Dalam Bahasa Ibrani Dan Bahasa Yunani Itu Tidak Berubah Allah Yang Menginspirasikan Firman Kepada Para Penulis Itulah Alkitab Nah Dari Sini Kita Tahu Teman Teman Bahwa Kita Sangat Berbeda Tidak Dapat Disamakan Jadi Data Data Yang Sampaikan Oleh Sovyatul Membuktikan Bahwa Pakar Quran Ini Pun Kurang Memahami Apa Yang Ia Yakini Dan Semoga Melalui Pemaparan Dan Data-data Ini Dan Memongkar Surat Al-Ikhlas Itu Cukup Untuk Membuatmu Mengerti Dan Lebih Lagi Mengekspos Apa Itu Quran Dan Hadis Dan Iman Semakin Bertambah Paham Dan Teguh Ya Bukan Hanya Beriman Buta Beriman Saja Teman-teman Semoga Ini Memberikan Kita Wawasan Supaya Kita Lebih Belajar Untuk Memahami Keyakinan Kita Masing-masing Oke Sampai Disini Teman-teman Video Saya Sangan Lupa Untuk Mendukung Saya Dengan Subscribe Like Comment Share Bye Bye